Seorang tahanan Polsek Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Jambi yang kabur dari sel tahanan diperiksa secara intensif. Ia yang sebelumnya ditahan di sel Mapolsek karena ulahnya, kini dipindahkan ke Mapoldres Bungo. Ke Polsek Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Ibtu Panjila Zuardi ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya pelaku yang bernama Riansa Putra dititipkan ke Mapoldres Bungo, namun kasusnya masih ditangani Polsek Pelepat Ilir. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku memang sengaja untuk melarikan diri dari Polsek Pelepat Ilir. Usai kabur dirinya bakal lari kemerangin, namun belum sampai kemerangin pelaku berhasil dibeku. Sebelum kabur dirinya bersembunyi di rumah salah satu temannya, celakanya lagi ternyata pelaku juga sempat melakukan perbuatan pidana. Pelaku mencuri sepeda motor warga dan sebuah handphone di rumah warga di kawasan Pelepat. Kapolsek menyebut jika pelaku ini merupakan residifis kasus curat, bahkan sudah dua kali menjalani proses hukum, dan ini merupakan ketiga kalinya berurusan dengan hukum. Pada saat penangkapan itu, pelaku sedang, lagi apa tuh? Jadi, pada saat melakukan penangkapan, pelaku baru keluar dari persembunyian dengan menggunakan sepeda motor. Saat dia melintas di desa karya pekti, anggota kita sudah standby. Anggota kita sudah standby di jimpang-jimpang maupun di pinggir jalan. Selama kabur dia kemana, Bang? Dia bersembunyi di tempat temannya di desa Senaman.